Malaysia itu seperti rumah kedua saya Jadi mereka tuh punya toleransi yang tinggi banget Disana kan lebih beragam gitu ya Agamanya tuh seorang-orangnya tuh bener-bener dari mana Tapi kayak gak ngeliat perbedaan Sama aja, bener-bener sama gitu Terus kayak damai aja dengan perbedaan tersebut Gak ada minoritas dan mayoritas kayak gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala merabah hayam Malapetaka bencana dan balas Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video ya Disini, favorite food and place in Malaysia First impression about Malaysia Oke, ini dari Sukayu Channel guys Langsung saja kita play videonya Let's go Assalamualaikum Hai semua Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh And I hope you are in very good condition Amin Insya Allah So, di video kali ini Sukayu Channel Kedatangan Tamu Yang merupakan sahabat saya sendiri Dan kami akan membagikan sedikit cerita Dan juga pengalaman ketika kami berada di Malaysia Oke Jadi disini ada temennya guys ya Dan akan bercerita tentang Malaysia juga Alright Oke, so di video kali ini kita sudah kedatangan tamu Sebenarnya temen saya Say hi dulu Hai Oke So di video kali ini kita akan membahas mengenai Malaysia dulu Dan kami akan berbagi cerita dan juga sedikit pengalaman Yang akan ngobrol biasa lah ya Nah, kayak gitu Alright First impression about Malaysia Pertama kali datang kesana Kecil suaranya Itu terlihat lebih rapih Oke Terlihat lebih rapih dari negara saya secara General General Secara general Tapi kalau secara infrastruktur atau bangunan dan lain-lain It's similar lah Gak jauh beda Maksudnya kita bisa bedain Kalau ke Eropa bangunannya berbeda Kalau Malaysia dengan Indonesia masih mirip Iya, iya Oke Kalau aku sih waktu datang pertama kali ke Malaysia Kamu tahu gak udaranya itu udah kayak beda Kayak Oh, this is Malaysia Gitu Jadi kayak Udah-udah-udah falling in love aja gitu Udah beda vibes Dan Oh my God Sekiranya lebih panas juga Oh my God, I am in Malaysia gitu kan Kayak Di kuping tuh kanan-kiri itu kayak Kita masuk ke dalam Kartun Upin-ipin Ngetik gak sih Oke, karena mungkin Sekelilingnya pakai bahasa Malaysia Dan juga Lebih panas katanya guys Vibesnya Vibesnya gitu Dan Aku gak tau sih Ya mungkin karena Malaysia itu Negara pertama yang aku datangin Jadi ya Malaysia is like Malaysia is like My second home Okay Oh my second home Culture shock in Malaysia Culture shock waktu pertama kali kesana tuh Lebih ke cara ngomong ya Mereka ngomongnya bener-bener cepet Cepet banget Oh ya kan So for me it's better Speaking English Karena Lebih mudah paham Oke Kalau mereka ngomong Melayu Cepet Aku gak paham poinnya dimana gitu Lebih baik pakai bahasa Inggris aja Langsung paham Karena Bahasa Melayu dengan kita kan Katanya tuh banyak yang sama Iya Tapi artinya beda Iya betul Bahasa Melayu dengan kita kan Katanya tuh banyak yang sama Masa sih mangga Mangga itu gembok ya Baru tau guys Tapi artinya beda Iya betul So It's hard to understand Iya Jadi Culture shock pertama Lebih mudah pakai bahasa Inggris Cepet banget mereka ngomongnya Iya bener-bener Jadi kayak Bahasanya itu Kata-katanya itu Sama dengan bahasa Indonesia Tapi artinya itu Beda Beda Jadi malah lebih banyak Misunderstanding Daripada kita pakai bahasa Inggris Kalau bahasa Inggris kayak udah Artinya gitu Kalau bahasa Melayu tuh Ini juga ada nih di bahasa kita Tapi kenapa artinya beda Iya betul Betul Terus kamu tau Waktu aku datang kesana itu Aku Aku gak bawa charger Aku gak bawa colokan charger yang universal Oke Aku bawa Aku bahas sambungannya Kamu gak bawa kepalanya Nah gitu kan Nah kalau aku waktu pertama itu gak bawa Jadi kayak Gimana ini cara nyolokinnya gitu Jadi kan Kalau di Indonesia itu colokannya itu yang dua Kalau Malaysia itu yang tiga Ini gak cuma Malaysia ya Iya Kalau di Batam sih emang Tiga Beda sih H kecil tapi tetep aja beda Itu Itu culture shocknya Terus Kalau aku sih lebih di Waktu Oh iya Waktu Jadi memang kita Beda banget sih guys Asli beda banget Subuh disana itu Setengah tujuh lah Setengah tujuh Wow Zuhur 13.28 Asar jam 5 Maghrib jam 2 Setengah 8 Wow Dan isa disana jam setengah 9 Pantesan ya guys Kalau kita live streaming Kalau kita Bincang-bincang Ataupun borak-borak santai Di malam hari Dengan live streaming Seperti itu tuh Jam-jam Jam 9 Jam-jam 8 Setengah itu Udah rame banget gitu guys Sedangkan di kita Udah kayak Ini ya Sepi banget Itu cuma beda 1 jam Tapi karena beda 1 jamnya itu Kayak yang Justru karena 1 jam Kalau bedanya mungkin beberapa jam Kayak Udah biasa gitu Beda 6 jam Atau 8 jam Ini tuh kayak Sama tapi beda gitu Kayak Disana jamnya tuh udah Maghrib nih Udah jam 7 Tapi masih terang Kayak masih jam 5 sore Oke Favoritas dan beverage Aku termasuk orang pemilih ya Untuk makanan Sangat Kayak Kayak Gak gampang untuk cocok gitu Kamu kan kayak Lebih mudah untuk Ini enak Ini enak Tapi enggak gitu Aku paling Bisa dan sering makan Kayaknya roti Canai Roti canai Itu pun Yang susu Memang enak sih Kari kan kayak I just tried a little bit Oh my god Diabetes banget sih guys Udah susu kental manis Tambah gula Aduh Bisa banyak Kayak kamu bisa Lebih suka Aku juga Roti canai sih Yang enaknya Yang itu Yang kari Jadi kayak Beda rasa Sama kayak aku Aku Sama doang Kalau di Sumatera Kayaknya banyak sih Roti canai Tapi kan karena Kita tinggalnya di Jawa Barat Jadi emang susah banget Cari roti canai Yang betul-betul Enak di lidah gitu Ada sih disini juga Namanya roti mariam Roti mariam Tapi sekarang Banyak yang frozen food Kalau gitu Iya beda sih Kalau minuman Of course deh tarik Of course milo ice Tapi kamu Gini guys Kalau milo tarik Kalau di Malaysia Lebih enak Saya aja istilahnya Milo yang dikirim dari Abang Don Itu kan Dari salah satu subscriber Dan Bisa dianggap Udah kayak family Dan itu Memang beda banget Saya beli disini Milonya itu Kayak hambar Tapi kalau istilahnya Dari Malaysia itu Milonya emang enak Jadi emang Kalau memang Milo ice Yang ada di Malaysia Itu pasti saya doan banget Pasti ya Sadar gak sih Kalau milo ice Milo Di Indonesia Dan di Malaysia Itu beda Iya beda Beda banget Lebih berasa Betul banget Termasuk milo cube Dan emang Dan emang Kalau orang-orang bilang Milo Malaysia itu Lebih enak Daripada milo Indonesia Betul banget Betul banget Asli Tau gak Waktu aku pertama kali Minum milo ice Kayak milo ice Waktu pertama kali Aku minum Tertarik Itu kayak yang Oh my god This is heaven Kalau makanan Yang gak disuka Makanan gak disuka Makanya laksa Oh laksa Aku juga Saya belum pernah nyoba Udah sih Terlalu bersantan Tapi waktu itu Laksanya laksa Johor sih Laksa Johor Aku gak tau laksa-laksa Laksa-laksa yang lain Itu rasanya gak gimana Itu for the first time I try laksa Dan itu Gak enak sih Beda lidah lah ya Beda lidah Oke Oke Favorit tempat Malaysia Oke Karena itu pertama kali Dan kita juga gak punya Banyak waktu Untuk kesana-kesini Jadi tempat yang ditunjunginya Gak banyak Ya Saat ini masih Keasisi sih Keasisi tower Wow Kayak Iconic gitu Tapi emang Karena Kita pernah kesana Siang dan malam So Bagus cantiknya tuh Gak cuma Siang malam tuh Lebih cantik juga gitu Wow Kalau aku sih Bener-bener Kalau mau ke Malaysia Itu pasti yang ada di pikiran aku Bukit bintang Bukit bintang Karena Iya bener Dari bukit bintang itu Gampang kemana-mana Terus dari bukit bintang tuh Kayak yang Oh mau ini ada Mau itu ada Mau itu ada Wah Oh iya Ada satu lagi Apa tuh Yang di Putrajaya Bukan Yang satu lagi Astag Astag Boroko Astag Itu kayak yang Aku kayaknya pengen Kok bagus guys Kecap Wow Masya Allah Cantik banget Ini luar negerinya Masuk banget Kayak Kayak luar negeri banget gitu Itu kayak yang Aku kayaknya pengen kesana lagi deh Karena bangunannya Itu Unik banget Dan Hidden James juga sih Iya kan Hidden James Oke Karena sebelumnya Sebelum ke Malaysia tuh Kita udah pemanasan ya Sering nonton film Opinipin Iya Jadi beda-beda sih Kartun sama originalnya Ternyata yang Apa yang kita lihat di film itu tuh sama Iya betul Bener-bener Ini mereka tuh punya toleransi yang tinggi banget Disana kan Oke dari segitu Lebih beragam gitu ya Agamanya tuh Seorang-orangnya tuh bener-bener dari mana Dari mana gitu Tapi Kayak gak ngeliat perbedaan Sama aja Bener-bener sama gitu Terus kayak Damai aja dengan perbedaan tersebut gitu Gak ada minoritas dan mayoritas Kayak gitu Iya Terus orang-orangnya masih termasuk Ramah sih Iya Si Ramah Oke Kalau aku sih Pendangan tentang orang Malaysia Baik Terus Suka banget ngasih hadiah Oh iya Iya Karena aku beberapa kali kayak Dikasih ini Dikasih itu Saya juga merasakan itu guys ya Orang Malaysia itu suka ngasih hadiah Pengalaman ya Pengalaman waktu saya itu dulu Ketika di Arab Saudi itu Jadi motawif Itu juga banyak banget Orang Malaysia yang ngasih hadiah ke aku gitu Jadi kayak orang Jakarta Ya kayak gitu guys ya Jadi saya itu banyak diberikan hadiah oleh orang-orang Malaysia gitu Yang mungkin gak ngerti juga sih Memang kebiasaan kayaknya gitu Kayak udah habit gitu Mereka tuh suka memberi Sudah suka mengasih gitu Sedekah gitu guys ya Malah waktu ada dosen kami itu kesini gitu kan Bawanya itu sekersek besar Itu buat kita doang gitu ya Jadi kayak Bener Mereka itu menerapkan hadis yang Apa tuh Semakin banyak kita memberi Semakin kita menyayangi Nah itulah intinya Kayak gitu Senang banget ngasih Tapi memang Apa tuh Gak luput lah Dari Dari pandangan kita Tentang orang Malaysia itu Ada aja yang Suka Memandang remeh Memandang sebelah mata Gitu kan Ada aja Ada aja gitu kan Ada aja dan ya itu gak banyak sih Kalau Kalau memandang sebelah mata itu Hampir semua sih ya Tidak hanya orang Malaysia Ataupun orang Indonesia Saya kira Semua negara juga Saya sudah pernah ngalamin gitu Sama orang-orang India Sama orang-orang Mana itu Pakistan Terus sama orang-orang Ada juga Burma Terus Afrika gitu Mereka juga suka Memandang sebelah mata kita Juga sih Banyak tapi ada Gak banyak tapi ada Ya ada pasti Ya kerasa lah Kerasa dari guys Bener-bener Bener banget Asli Iya bener banget We feel it Gitu Oke No new spot Kalau kesana lagi Oke Kalau kesana lagi Berarti Kalau ketiga kalinya kesana Kayaknya Tiga kali guys Karena belum sempet kan Iya bener Genting Karena butuh waktu yang lumayan Panjang Wah itu enak sih Aku aja kemarin Start itu dari Selangor Hulu apa gitu Jadi bukan dari Kuala Lumpurnya Ya gitu Lama Bukan dari Kuala Lumpur Apalagi dari Kuala Lumpur ya Jauh gitu Terus Kalau aku Pengennya Ke tempat Yang aku share itu loh Jadi ada jalan Ada jalan Mana itu Jalannya itu Pemandangannya itu Langsung Twin Tower Dan Kayaknya Asik gitu Kalau difoto disitu Jadi kayak Kita Oh my god Baru tau guys Gak difoto Ada jalan kayak gini Di deket Twin Tower Tapi ada Twin Tower It's Malaysia Different spot Untuk ngeliat Twin Tower Main jauh Tapi tetap indah Keren banget Tapi kamu gak tau Di mana Aku tau Aku tau Tidak ada jalan Tapi Aku Tidak Tidak Ini beda ya Percakapan Kalau orang Peter Bahasa Inggris Itu ada bahasa Inggris Bahasa Inggrisnya Kalau saya tuh Ngomong ya Bahasa Jawa And then it showed The address Of that place Maybe someday We will go to That place If we go to Malaysia again Insyaallah So itu saja Mungkin ya Untuk video kali ini Yang mengenai Malaysia Gitu Selanjutnya Kami akan Bersembang-sembang lagi Mengenai Mengenai Pengalaman kami Yang lainnya So see you In the next video Bye Bye Alright guys Sudah selesai videonya Dan itulah tadi ya First Impression About Malaysia Dari Adminnya ini Saya kurang tau Namanya siapa ya guys ya Suka yutim lah Seperti itu Dan keren banget sih guys Jadi Dia udah dua kali Jadi mau ke tiga kali Gitu Wow Keren banget Dan yang saya Sangat Excited banget Itu Yang pas Viewnya tadi Yang terakhir itu guys ya Planning Plainnya Kalau dia ke Malaysia lagi Dia akan kesitu Wow Keren banget Dan Ya Mencakup semuanya sih Culture shock Dan lain sebagainya Dan intinya adalah Sama-sama baik ya Antara Indonesia dan Malaysia Orang yang Malaysia juga baik Kepada orang Indonesia Dan orang Indonesia juga baik Kepada orang Malaysia Jadi ya Tinggalkan komen yang baik Buat kita semua Karena kebaikan itu Akan kembali kepada diri kita sendiri Oke Itu saja video kali ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih